Mark Locke menarik pelajaran dan kekalahan melawan Argentina. Tim nasional Indonesia menarik kekalahan dalam lagu uji coba internasional melawan Argentina. Mark Locke dan rekan-rekannya kalah dengan skor 0-2 dari juara dunia tersebut. Colgo Leandro Padres dan Cristiano Romero menjadi pembeda dalam pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gorabung Karno. Meskipun mengalami kekalahan, Mark Locke menyatakan bahwa ini bukanlah satu aib bagi Indonesia. Pasalnya, tim lawan yang dihadapi memiliki kuatitas yang lebih tinggi. Ia mengakui bahwa tentu saja mereka menginginkan hasil terbaik, tetapi hasil akhir terlalu agam kemarin cukup membuatnya bangga. Hasilnya bagus, karena kita bermain melawan tim nomor 1 di dunia. Skor 2-0 tidak terlalu buruk meskipun dalam setiap pertandingan kita ingin menang atau meraih poin. Saya tetap bangga dengan tim ini, kata gelandang persi Bandung satu uang cerai. Yang membuatnya bangga adalah bahwa Indonesia tidak kalah secara inferior melawan Julian Alvarez dan kolega-koleganya. Mereka bermain dengan semangat tinggi dan mampu membuat kesulitan bagi lawan. Meskipun lebih banyak pertahanan, pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi Mark Locke untuk belajar banyak hal. Menurutnya, ada banyak hal yang dapat dipelajari dari tim lawan saat berada di lapangan. Bagaimana mereka memainkan tempo yang tepat dan setiap individu memiliki visi permainan yang jelas. Pengambilan keputusan yang tepat juga menjadi faktor yang membuat lawan lebih unggung menurutnya. Saya bangga dengan etos kerja performa tim kita dan saya melihat pertandingan ini dengan pandangan yang positif. Sebagai kesempatan untuk belajar, bagaimana menjaga tempo pemainan, visi bermain, melihat bagaimana Argentina bermain, momen-momen untuk melepas umpan, kapan harus melakukan dribble, dan bagaimana membuat keputusan yang tepat, tegas law. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!